Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman jumpa lagi di channel saya nah kali ini saya mendapat servisan TVLZ 32 inch dengan tipe 32LB550 jadi kerusakannya bila stacker dicolokkan ke listrik lampu standby nya hanya berkedip lalu mati dan tidak mau standby lagi oke teman akan saya eksekusi ini power supply nya dan ini mainboard utama nya ini lampu indikator nya akan saya coba colokkan ke listrik perhatikan lampu indikator nya oke dan saya coba colokkan ke listrik nah ini kedip sekali hanya kedip teman teman lalu mati tuh coba saya matikan dulu lampu ini nya nah itu teman teman kalau dia tidak mau hidup nah teman teman untuk di power supply kelihatannya aman soalnya tegangan saya ukur ada semua di 12V ada di 3,5V juga ada jadi untuk power supply nya aman jadi kerusakannya kemungkinan ada di mainboard utama oke akan saya eksekusi oke teman teman untuk tipe LG yang ini kerusakan lampu standby hanya berkedip itu sering terjadi pada block atau mainboard utama terutama pada ICXD nya jadi ICXD nya biasanya yang bermasalah jadi nanti akan saya coba panaskan dulu dan tidak akan saya ganti IC nya saya akan coba panaskan dulu pada kaki kakinya mudah mudahan bisa berhasil oke akan saya kasih fat dulu disini kaki kakinya agar tidak agar panasnya bisa merata dan di IC ini juga saya kasih agar tidak terlalu panas IC nya oke kaki kakinya sudah dikasih 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 ofet sudah dikasih low fat nya oke akan saya panaskan jadi untuk manas ini jangan terlalu lama teman teman dan di kaki kakinya saja yang dipanaskan akan mulai saya panaskan jangan terlalu lama jangan terlalu lama teman teman jangan di tengah tengah IC ya hanya di kaki kakinya saja oke oke teman teman cukup jangan terlalu lama untuk mencobanya kita harus dinginkan dulu jangan langsung dicoba panas sekali soalnya jangan dicoba dulu ya teman teman tunggu dingin dulu ini teman teman sudah dingin akan saya coba ayo coba colokkan nah ini lampu indikatornya sudah berkedip-kedip dua kali dan sudah terlihat backlightnya menyala sekarang kita lihat tampilannya nah ini sudah menyala teman teman no signal jadi masih tv analog menggunakan set talk box oke teman teman sudah berhasil jadi kerusakannya terjadi pada ICXD hanya saya panaskan langsung hidup oke teman teman sampai disini dulu video saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi yang